Intro Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Intro Demis sebuah impian, orang terkadang nekat melakukan apapun, meskipun harus keluar banyak uang dan menyakiti diri sendiri. Seperti wanita yang ingin menjadi model ini, diajak bertubuh pendek, Priti Alexandra Tansior asal Fulgagard, Rusia, nekat melakukan operasi perpanjangan tulang untuk membuat kakinya lebih jenjang. Priti memaparkan, ia sudah masuk sekolah model sejak usia 17 tahun, namun tingginya hanya sekitar 163 cm, tak kunjung bertambah. Salah satu penyebabnya adalah faktor keturunan, di mana sang ibu memiliki tinggi badan 158 cm, sedangkan sang ayah hanya 167 cm. Dan untuk impian anaknya ini, kedua orang tua Priti mendukung keputusannya. Setelah terkumpul 6.000 pound sterling atau sekitar 117 juta rupiah, operasi pun dilakukan. Di usianya yang ke-30, tinggi badan Priti pun bertambah. Operasi pertama berlangsung cukup baik, dan dalam jangka waktu 9 bulan, tinggi badannya bertambah 6 cm. Priti berencana melakukan dua operasi lagi dalam beberapa tahun mendatang, yang ingin memiliki tinggi 182 cm. Sebuah peristiwa tragis terjadi pada 10 Februari kemarin di Chapel Hill, Carolina Utara, Amerika Serikat. Tiga orang mahasiswa muslim bernama Deah Sadi Barakat, bersama istrinya Yusor Muhammad Abu Salha, dan adik perempuannya Razan Muhammad Abu Salha, menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri, Craig Stephen Hicks. Pada selasa pagi, ketiga korban ditemukan ditembak pada bagian kepala di rumah mereka. Hicks langsung ditangkap dan dikenai tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Polisi wilayah setempat memberikan pernyataan, jika penembakan ini dikarenakan sengketa lahan pangkir. Namun ayah dari Yusor, Dr. Muhammad Abu Salha menduga, bahwa penembakan ini didasarkan pada agama dan budaya para korban. Peristiwa ini menjadi trending topic di Twitter, dan hampir semua orang mengecam kasus penembakan ini. Grammy Award ke-57 digelar Senin lalu di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat. Sederat musisi ternama dunia seperti Rihanna, Katy Perry, hingga Maroon 5 datang ke ajang bergengsi ini. Yang mehebohkan dari ajang Grammy tahun ini adalah Sam Smith, yang berhasil menyabat 4 Grammy untuk kategori Best New Artist, Best Pop Vokal Album, Song of the Year, dengan lagu Stay With Me, dan Record of the Year. Sementara Pharrell Williams meraih penghargaan dalam kategori Pop Solo Performance, sedangkan album Off the Year dimenangkan oleh Beck Handsome. Kemenangan Beck juga sempat menuai kontroversi. Kanye West, yang juga menjadi salah satu nominasi, bahkan sempat naik ke atas panggung, seperti hendak mengambil piala Grammy tersebut. Banyak orang yang mengatakan Beck tak pantas menerima piala tersebut, dibandingkan dengan nominasi lainnya, seperti Sam Smith dan Ed Sheeran. Aktor senior Alex Komang telah berpulang. Setelah melawan sakit dan diritanya, pada Jumat malam 12 Februari 2015, Alex menghebuskan nafas terakhirnya. Sebelum kabar duka ini datang, Alex Komang dikabarkan kritis. Aktor bernama asli Saifin Nuha ini diketahui menderita penyakit kanker hati. Pria yang menutup hidup di usia 53 tahun ini, sudah membintangi film-film legendaris, seperti Secangkir Kopi Pahit pada 1985, Laskar Pelangi 2008, hingga yang terakhir Gunung Emas Almayer 2014. Sang sahabat Taufik Rahman mengatakan, Alex Komang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Karya di Semarang saatnya dibacakan ayat Al-Quran. Baru-baru ini beredar video aneh di sebuah situs di Tiongkok, yang memperlihatkan seorang anak kecil tengah berlari di atas street mill. Diduga orang tuanya lah yang membuat sang anak melakukannya. Sebab dari video yang sama, terdengar suara tawa kedua orang tua si bocah yang mungkin menganggap hal ini lucu. Yang tak kalah ironis, beberapa kali tampak ada seorang pria yang diduga adalah si ayah balita ini, menegati mesin street mill dan menekan tombol tertentu mengakibatkan kecepatan street mill bertambah. Sepanjang video juga terdengar sang ayah meneriakan cepat-cepat kepada putranya. Namun seorang wanita yang diduga sang ibu menimpali dalam bahasa mandarin jangan terlalu cepat sambil tertawa histeris. Di penghujung video, si anak tampak tak sanggup mengikuti kecepatan mesin dan nyaris terjatuh. Hingga sang ayah mendekat dan mengangkat tubuh si bocah kecil dari street mill. Video ini menuek kontroversi karena dianggap berbahaya. Sedang asyik bermain di dalam rumah, balita berusia 18 bulan bernama Maisie Jogaspa dari Archway, Inggris, tiba-tiba diserang anjing berjenis Staffordshire Bull Terrier. Nahas, wajah Maisie luka parah hingga membutuhkan 240 jahitan. Saat insiden berlangsung, ibu anak ini, Maria Ju, sedang mengobrol dengan tetangga yang membawa anjing tersebut ke dalam rumah. Ketika Maria ke dapur, ia dan tetangga melihat anaknya sedang diserang anjing tersebut. Anjing itu menggigit dan menyeretai seperti boneka kain. Sang ibu pun terus memukul anjing itu untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Maisie segera dibawa ke rumah sakit dan ahli bedah berhasil melamatkan hidung dan menjahit wajahnya. Sementara anjing yang menyerang Maisie dikurung di dalam kandang. Berfoto di atas ketinggian 100 meter mungkin terdengar aneh, namun lihatlah hasilnya. Sungguh menakjubkan dan mungkin membuat kita iri untuk melakukan hal yang sama. Nama Arief Ifandi populer, semenjak foto-foto selfie-nya di atas ketinggian menjadi viral. Ia rela menanggung segala risiko demi bisa berfoto di puncak gedung-gedung tinggi. Pria 24 tahun kelahiran Bukit Tinggi Sumatera Barat ini mengatakan, jika aksi menantang mautnya ini adalah bagian dari seni fotografi. Baginya pemandangan indah dari atas memberikan sensasi tersendiri. Aksi gilanya ini bukan untuk ditiru atau diikuti orang yang sekedar mencari sensasi. Ia juga berpesan agar jangan ada yang meniru aksinya ini, karena sangat berbahaya. Selain menaklukkan gedung, ia juga pernah memanjat frame dari sebuah gedung yang belum jadi. Dan seperti inilah hasilnya. Pemirsa itulah on this week versi on the spot. Pemirsa itulah on this week versi on the spot.